Nah sekarang kita akan membicarakan era konsol genggam Bodoh amat dengan PC genggam atau apa Semua yang bisa digenggam kayak gini Gue agap konsol genggam biar lebih gampang lah Mau itu Switch, mau itu Steam Deck, mau itu Pulse X Player Anggap saja konsol genggam Apa sih yang membuat konsol genggam itu menyenangkan sekaligus Jadi menyakitkan seolah-olah kayak kita hari ini menjadi hidup penuh dengan derita Karena lahirnya banyak konsol genggam semacam ini Itu kenapa sih? Alasannya sih mudah saja Adanya kayak ginian membuat kita bisa bermain dimana saja itu enaknya Kita bisa menikmati banyak game yang awalnya hanya bisa dimainkan di PC Atau di konsol yang menggunakan TV Sekarang saja kita bisa menggunakannya di trotoar Kalau lo mau di pom bensin Kalau lo juga mau di cafe, pesawat, di kereta, mobil dan dimanapun Atau saat ingin tiduran, lo bisa bermain Tapi yang paling menyebalkan dari konsol genggam ini Itu bisnisnya itu mirip seperti handphone atau smartphone Itu mungkin yang juga dialami oleh banyak pecinta PC atau gamer PC Ya jika dibandingkan dengan konsol PS4 aja itu awalnya lahir akhir 2013 Masuk Indonesia sekitar Februari kalau nggak salah 2014 Itu kalau sampai sekarang sebelum di takedown atau dihabisin Itu sekitar 9 tahun masih bisa hidup Kita masih bisa menikmatinya Tanpa perlu lo harus beli lagi gitu kan Lo bisa menikmati game bertahun-tahun lamanya Tanpa perlu lo beli konsolnya lagi Atau kalau lo beli ya beli sekali aja yang versi pro atau versi slim gitu kan Udah Tapi bayangkan hidup di era UMPC atau konsol genggam semacam ini Rasa sakitnya itu bener-bener sangat menyakitkan Karena caranya Apa ya Bisnisnya itu PC atau UMPC kayak ginian itu mirip dengan handphone atau smartphone Dalam satu tahun saja Satu produk Ya Misalkan ini One X Player aja satu nama aja ya Satu nama aja itu Itu udah mengeluarkan banyak varian berbeda Gitu kan Dalam waktu dua tahun Dia udah mengeluarkan banyak Jadi saat gue beli ini Besok Ya sebenernya bukan besok hari ini aja udah keluar yang 6800U ya Itu udah kerasa kayak Duh Kok udah ada yang baru Kok kelihatan Akhirnya kelihatan jadul Kelihatan lama dan banyak game yang mungkin gak bisa dimainkan Kan rasanya kayak menyedihkan gitu loh Yang paling menyedihkan adalah Saat lo udah download banyak game kayak gini Udah download banyak game 2TB lebih atau 3TB gitu kan Lo udah nyaman dengan ini Lo udah isi ini macem-macem Tiba-tiba gak ada waktu setengah tahun Atau 3 bulan lah gitu kan Udah bermunculan Varian baru Yang lebih bagus katanya Padahal peningkatannya ya gak banyak-banyak amat gitu kan Tapi Rasanya itu sangat gak menyenangkan Lo Kalo punya banyak duit sih Gampang tinggal beli aja Jika males jual ini kan Udah bodo amat jadul Karena gue udah nyaman Gak gue jual Gue males download-download lagi Lo tinggal beli versi terbarunya Yang 6800U Atau nanti nunggu yang lainnya kan Ayan Neo 2 Atau GPD Win 4 Atau nunggu yang 6800U Lo tinggal beli aja Tapi saat lo gak punya banyak duit Lo akan tersiksa Dengan kemunculan era gaming baru kayak gini Ini era yang sangat menyakitkan Ya Di antara para gamer yang gak punya banyak duit sebenernya Kalo mau jujur Bahkan punya banyak duit pun Ini menyakitkan Karena apa Lo udah nyaman main disini Berbulan-bulan Lo udah download ini itu Udah menikmatinya Atau apa Tiba-tiba lo Ya kan Tiba-tiba lo harus Menjualnya Gitu kan Itu gimana perasaan lo gitu loh Lo udah nyaman dengan main ini Good over disini atau apa Tiba-tiba muncul edisi One X Player Baru Ini 5800U Tiba-tiba ada 6800U Padahal lo beli baru sebulan yang lalu Atau 3 bulan yang lalu Itu waktu yang sangat singkat Untuk bermain game Tiba-tiba ada versi yang baru lagi Saat lo uangnya mepet Lo mesti akan kepikiran Kalo ini gak dijual Harganya akan turun Jadi kan harganya akan turun Itu kan Tapi kalo dijual Sayang Apalagi lo Wifi-nya Lemot banget Atau gak punya Wifi Di rumah Wifi di rumah lah Gue ngomongnya Wifi aja Lebih enak Wifi di rumah Itu kan Eh lo harus terpaksa beli lagi Lo belum lama beli ini Terus Harus lo jual lagi gitu Kan menyebalkan kan Hal yang paling menyebalkan Dalam Wifi itu kayak gitu Lo belum lama menikmatinya Baru beberapa bulan Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiba-tiba ada edisi baru Atau Perusahaan lainnya Bikin lagi Versi Yang katanya lebih baik Lo kepikiran Bingung Beli lagi gak ya Keluarin pengeluaran lagi Tambah-tambahan Duit lagi Atau masih ini aja ya Eh ternyata Saat ini aja Yang ini pun ada versi barunya lagi Masih ada Steam Deck Steam Deck Steam Deck nanti tiba-tiba ada versi terbaru lagi Itu kan Ada GPD lagi Terus ada Ayan Neo Ada Audio Dan lain sebagainya Banyak banget Itu kan Jadi lo ragu Milih yang mana Yang paling cocok Dengan lo Saat lo ingin Memilih yang paling cocok Harganya mahal-mahal semua Dan banyak Kalau ingin Menikmati semua Setidaknya lo harus punya Sekitar 50 juta Atau 100 juta Bayangin nge-game kayak gitu Mahalnya kayak apa Itu kan Tapi kalau lo Cuma beli satu aja Karena uang lo Cuma cocok Satu atau dua Ini itu kan Ini Lo harus nyaman dengan ini Selama berbulan-bulan Kalau enggak ya Kalau ada versi yang lebih baik lagi Lo beli Ya jual Habis itu nanti beli lagi Jual Beli lagi Jual Masa kayak gitu terus Itu kan Itu gak nyaman Kondisi semacam itu Gak nyaman Gak senyaman kayak di PS5 Lo hanya beli sekali Dan ini Yakin Bahkan bertahan Bertahun-tahun lamanya Dunia PC dan UMPC Atau konsol genggam Kayak gini Itu sangat menyakitkan Coba bayangin Kalau kayak versi Kayak switch Kayak gini Yang bener-bener Kayak berasa konsol Itu kan Bertahun-tahun Lamanya Itu kan Bisa main game Apa saja Tanpa perlu ribet Walaupun grafiknya Mungkin burik Atau apa Sebenarnya Bisa dimainkan Semua Itu akan menyenangkan Tapi dunia PC Itu gak kayak gitu Dan itu Bener-bener Dunia yang sangat Menyebalkan Dan menyakitkan Bagi kalian yang Cuka nostalgia Dan gak punya Banyak uang Untuk Menikmati Update gaming terbaru Dan alat-alatnya Ini Semua ini Yang Apalagi yang ini Ini Itu Itu juga Sebentar lagi Ini jadi jadul semua Dalam waktu yang singkat Ini baru beli dulu Baru berapa Sebulan Atau dua bulan beli Tiba-tiba Udah ada versi plusnya Itu kan Ini kan gak menjengkelkan Mirip kayak HP Ekosistem Pasarnya Dan itu sangat Menyebalkan Dunia UMPC Kayak gitu Jika Lo terjebak Dalam dunia UMPC ini Dan lo Gak punya Keuangan Yang stabil Atau Lo punya masalah Rumah tangga Dimana istri Lo gak terlalu Menyukai Lo membuang-buang duit Di dunia semacam ini Sebab Lebih baik Lo menyerah saja Di dunia UMPC Karena itu sangat Menyakitkan Dalam waktu Satu Atau dua tahun Akan ada Varian-varian baru Terus-menerus Kayak layaknya HP Atau smartphone Dan itu akan Buat lo gila sendiri Lo merasa cemas Merasa iri Kepikiran Dan buat Pikiran lo Gak jelas Pokoknya Dunia UMPC Adalah dunia Yang sangat buruk Bagi Psikologis Dan kejiwaan kita Bagi metal Kita ini Adalah Sangat Sangat Tak menyenangkan Ya Kalau lo punya uang Ya menyenangkan Lo tinggal beli aja Bahkan Saat lo punya uang pun Itu kadang juga Menjengkelkan Karena akhirnya Ribet sendiri Harus beli lagi Beli lagi Dodot lagi Dan lain sebagainya Tapi setidaknya Kalau lo punya uang Gak terlalu menyakitkan Walaupun sama-sama Menyakitkannya Tapi kalau lo Uangnya terbatas Lo akan cekcok Dengan keluarga Lo akan cekcok Dengan diri lo sendiri Dengan keuangan lo sendiri Dengan kebutuhan-butuhan Lo sendiri Lo baru beli ini Tiba-tiba ada versi Baru lagi Ada perusahaan lainnya Bikin lagi Dan versinya Ketanya lebih baik lagi Lo akan merasa Didorong Dalam ketidakpuasan Terus-menerus Dalam ekonomi Psikologi pasar Yang telah Apa ya Didahuli oleh dunia smartphone Dan android Perasaan lo Akan kayak Semacam itu Kayak sekarang Akhir-akhir ini Yang dilakukan oleh Iphone Baru satu tahun Baru satu tahun Atau satu tahun Tidak ada Udah ada versi baru lagi Versi baru lagi Versi baru lagi Padahal lo kemarin Belinya mahal Habis itu Dijual lagi Cukup murah Kayak gitu terus Akhirnya Lama-kelamaan Kalau Handphone Smartphone Kan lumayan ya Lo gak beli Berberapa tahun Lo sih gak masalah Karena gak terlalu banyak Hal yang penting Disitu Tapi kalau dunia game Kayak gini Bayangin Lo kalau gak update Lo gak bisa main Game terbaru Dengan nyaman Kalau lo gak update Gak beli versi baru Itu kan Lo gak bisa menikmati Game Negan terbaru Yang Butuh Console terbaru PC terbaru Kayak gini Semuanya kan Kalau lo gak update Gak beli lagi Lo gak bisa menikmati Kepuasan gaming Inilah menyakitkannya Era gaming hari ini Di dunia UMPC dan Perpisian Lo akhirnya terjebak Dalam perasaan Semacam Kerentanan Dan perasaan gelisah Terus menerus Apakah besok Masih bisa membeli Game Dan perangkat terbaru Apakah tahun depan Masih bisa membelinya Apakah tahun depan Masih akan Bisa menikmatinya lagi Itu Dunia yang sangat Tidak nyaman Dan dunia UMPC Ada dunia Yang semacam itu Seperti dunia PC pada umumnya Jika lo Terjurumus Dalam Gamer Menjadi gamer Dunia ini Lo harus siap-siap Dengan uang yang Sangat banyak Siap-siap Dengan Segala macam Kecemasan Siap-siap Dengan varian-varian Baru Lo akan Merasa bahwa Lo gak bisa Dalam dunia yang Menetap Itu adalah dunia Sangat menyebalkan Dan menyakitkan Lo baru beli Dalam satu tahun Banyak varian Tiba-tiba Varian ini Jadi jadul semua Dalam waktu Berapa bulan Ada varian Baru lagi Itu yang sangat Tak menyenangkan Dari dunia UMPC Dan jika Terus-terus Kayak gini Dan banyak Apa yang namanya Perusahaan baru lagi Buat Jenis yang Jenis yang Lainnya lagi Dengan nama Brand yang lain lagi Lo akan Semakin bingung lagi Mana yang harus Dibeli Sebenernya Banyak review Yang berbeda Banyak orang Yang suka ini Yang suka ini Katanya sangat Bagus banget Yang lainnya Nanggap ini Lebih bagus Yang lainnya Nanggap ini Yang lebih bagus Dan lainnya Lagi bagus 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 lagi Lo akan bingung Lo akan Semakin kebingungan Dalam dunia Gaming Dan itu Dunia sangat-sangat Tak menyenangkan Secara Ekonomi Keuangan Keluarga Dan secara Psikologis kita Itulah Dunia gelap UMPC Di hari ini Dan Masa yang akan datang Dunia yang sangat Menyebalkan Selamat menikmati Selamat menikmati